hai oke teman-teman kali ini kita sudah berada di dalam tutorial Adobe Photoshop ya pada kesempatan kali ini kita kembali ke kantin edit foto manipulasi atau edit foto halo barang artis atau influencer Indonesia yaitu Baim Wong siapa sih nggak kenal Baim Wong sepertilah hasil editingnya ya bro dan seperti biasa kita telah menyiapkan bahan mentahnya bro nah ini nanti saya kasih link di deskripsi untuk download secara gratis dan by the way di sini ada foto orang sebenarnya aku nggak kenal siapa bapak yang satu ini tapi yang jelas ini bakal kita ganti dengan foto gua ya atau foto aku ya bro yang seperti ini konsepnya jadi saya itu foto selfie juga ya bro dengan pencahayaannya seperti ini ini sebenarnya nih saya bernalung di bawah knopy ya kurang lebih seperti itu dan disini ada sedikit pencahayaan ya jadi kayak gini ya hasil editingnya bukan hasil editing saya lebih kayak gini hasil pemotretannya ya bro oke kita langsung saja eksekusi ya kita lanjut ke tutorial ya bro pertama-tama kita langsung ke bagian saya dulu ya berkita akan seleksi bagian objek orangnya dan bagian 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 kita tinggal ya baru caranya seperti ini ada beberapa opsi yang bakal kita gunakan ya bro di sini aku akan menggunakan quick selection tool saja akan bisa menggunakan opsi yang lain seperti pentol lasso tool atau quick selection tool ya pilih saja yang mana bakal kalian gunakan ya bro jadi tombol syarikatnya untuk menggunakan quick selection tool adalah huruf W di keyboard kalian yang ada tangga kuasnya ini ya bro dan gunakan yang plus untuk meng-add selection perbesarkan saja brushnya menggunakan tutup kurung di keyboard kalian dan arah sebaliknya buka kurang adalah memperkecilkan brushnya ya bro seperti ini oke kita add selection saja oke oke apabila udah selesai kita langsung ke move to kita potong dan kita drag potong ke background yang udah kita siapkan tadi seperti yang ada bakim Wongnya tadi ya bro seperti ini nah dan apabila udah seperti ini kayaknya kurang pas kita pergi ke edit transform flip horizontal kita flip aja oke seperti ini seakan-akan aku berada di belakangnya kurang lebih seperti ini ya bro oke nah dan apabila seperti ini jangan lupa di bagian layarnya ganti dulu double klik saja pertama sekali ganti namanya menjadi saya ya kita enter jadi udah kita pisahkan layar background dan layar sayanya ya bro dan jangan lupa di sini kita akan mencoba merapikan bagian yang sedikit ya bagian yang ini Oh ya untuk men zoom in dan zoom out seperti ini kalian bisa pencet LT dan sambil scroll mouse ya kombinasikan aja ya bro kurang lebih seperti ini nah zoom in dan zoom out Oke kita akan mencoba menghapus dan atau merapikan bagian tidak rapi ini menggunakan eraser tool ya bro jadi tombol shortcutnya adalah huruf E di keyboard kalian dan ada tanda seperti ini kayak menghapus ya atau eraser tool ya kita klik kanan hardness-nya jangan lupa kita turunin sekitar 8% opacity-nya kita mainkan 100% kita mulai menghapus ya bro seperti ini Oke jadi video ini akan saya cepat ini biar menghemat waktu Nah apabila di support ini langsung saja kita ke move tool saja ya bro Oke langsung saja kita akan coba bagian ininya kita baik mohonnya kita duplikat dulu berada di at di bawah bukan ya bahwa di atas layar saya akan kita duplikat ya percaya sepertinya kita pergi ke layar background kita seleksi dulu kita klik W di keyboard kalian nah seleksi bagian objek baim Wongnya seperti ini nah oke seperti ini baru kita duplikat kita kontrol jadi keyboard kalian jadi layar satu seperti ini kita tukar berat-berat di atas layar saya nah seakan-akan saya itu berat tangan saya itu berada di belakang baik mohonnya tadi ya bro seperti ini Oke baru dan apa dulu seperti ini kita langsung ke kemampuan waktu kita akan mencoba menghilangkan bagian objek orang yang belakang ini bro menggunakan klon stem tuh tapi ini agak harus bersabar ya percaya sepertinya kita pergi ke layar background nah kita zoom in dulu nah disini kita akan coba ambil sampelnya dulu ya bro kita gunakan konsentro ya tulisnya itu yaitu huruf S di keyboard kalian untuk mengklon stem tuh ya bro nah ambil di area terdekat amtahan alt seperti ini Oke jangan lupa opacity kita bukan menjadi 100% seperti ini nah nah ini ini lumayan memakan waktu ya bro apabila kita ngeklon stem tuh apabila kalian pengen otomatis kalian bisa menggunakan Adobe Fireplay ya Nah itu adalah salah satu cara cepat untuk meng-generate atau menggunakan AI yang menghilangkan objek orangnya ini bro jadi videonya akan saya cepat ini biar menghemat waktu karena ini telah terlalu banyak manual ya bro oke di videonya akan saya cepatnya dulu ya bro nah udah kita klon stem tuh bagian orang yang tidak rapi tadi atau menggangutan ya bro udah kita hilangkan ya bro dan apabila udah seperti ini bro kita langsung ke muftul waktu kita akan menyesuaikan pewarnaan aja lagi ya bro biar kelihatan lebih realistis dengan si omba imuangnya ini bro kita pergi ke layar saya ya kita akan seleksi bagian objek orangnya ya bro caranya seperti ini kita klik kontrol klik promote sekalian di layar thumbnail seperti ini akan muncul garis-garis putus ya bro kita langsung ke adjustment layar tambahkan hue and saturation ya kali ini kita akan ambil yang ini satu-garis-garis putus seperti ini biar kelihatan lebih ada pewarnaan ya bro seperti ini Oke cakep ya kita tutup nah kita pergi ke layar saya lagi kita klik kontrol klik permasukan di layar tambahan muncul garis-garis putus seperti ini kita langsung ke adjustment layar bagian color balance jadi kita akan menambahkan warna agak kuning-kuning sedikit ya bro nah seperti ini nah campur warna merah nah ah cukup kurang lebih seperti ini kita tutup saja dan apabila udah seperti ini jangan lupa di bagian sini kita akan coba tambahin shadow biar kelihatan bagus ada refleksi bayangan ya bro caranya seperti ini tetap di sini di bagian layar ini tambahkan layar baru kita pisahkan layar barunya ya bro kita sepertinya ke create a new labor nah ganti namanya menjadi bayangan Oke kita enter saja ya bro nah jangan lupa di color picture ini adalah color picture atau Fargan colornya warna hitam karena warna dasar dari bayangan itu adalah warna hitam pekatnya kita klik Oke aja ya kita klik B di keyboard untuk memunculkan brush tool ya jangan lupa di bagian opacity-nya kita mainkan sekitar 9% aja ya nggak usah terlalu banyak nah kita klik kanan hardness juga 9% ya bro biar lebih soft tidak kita kasar gitu ya kita zoom in dulu nah seperti ini 123 Oke kita lihat dulu before nah ini belum ada ya dan after udah ada ke refleksi bayangan gitu ya bro Oke dan di bagian layar atasnya juga kita bakalan senang bukan seleksi lebih tepatnya kita akan memberikan efek bayangan juga tambah layer baru juga create a new layer nah kali ini double klik saja pada mau sekalian ganti namanya menjadi bayangan 2 kita enter ya bro nah kali ini kita akan seleksi bagian objek layar satu atau omba imbongnya bro seperti ini kita klik kontrol klik pada masukkan di layar tamel nah kamu juga sekalian seperti ini kita brush aja seperti 12 cukup kita kontrol D untuk menghilangkan gergir seputus tadi berkurang lebih seperti ini langsung kemu foto saja Nah apabila seperti ini kita langsung sama kanton warna secara keseluruhan tanpa seleksi objek adjustment layar langsung color balance ya Nah kita otak-otak aja turun warnanya ya bro jadi kalian bisa menggunakan turun warnanya yang agak sayang agak kebiru-biruan dan tambahkan agak ke merah-merahan atau campur kuning nah jadi lebih ke warm kok cahayanya bro jadi aku akan menggunakan ke bagian yang kuning atau ke warm gitu ya bercahaya berkita tutup saja kurang lebih seperti ini bro dan BOOM sepertilah hasil editing kita hari ini ya bro yaitu edit foto halo barang artis atau influencer Indonesia itu omba imbong sepertilah hasil editingnya hari ini ya bro nah mungkin tutorialnya cukup sampai disini saja dan terima kasih banyak teman menonton video ini semoga bermanfaat bagi kita semua ya bro seperti biasa sebelum meninggalkan video ini jangan lupa like comment and subscribe channel ini biar berkembang untuk kedepannya dan jangan lupa nyalakan notifikasinya biar tetap ketinggalan video-video baru gua ya saya Ahmad Rizky pamit undur diri see you next time sampai jumpa di video selanjutnya bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax